Bisa jual berapa, Pak? Seharinya, Pak? Kira-kira habis sosis itu 1 kg gitu. Kalau besarannya, motornya sekitar 200. Omsetnya itu ya, Pak? Omsetnya kira-kira itu super hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sejak kapan, Pak, mulai jualan? Kira-kira barusan ya, 1,6 bulan-bulan. Itu kira-kira untuk ide usahanya dari mana, Pak? Untuk ide-nya itu dari istri, karena saya sudah siapkan dari perusahaan, kemudian saya kerja di perabutan, kemudian istri itu punya inisiatif, punya apa ide untuk jualan makanan ringan, untuk sosial, mungkin karena kalau saya kerja di proyekan, kalau sosial kan mungkin tidak, lebih ringan. Lebih ringan, tidak terbaik. Untuk resep, Pak, jadi pembeli sebagai apa, Pak? Ya, untuk saat ini ya, Alhamdulillah. Mulai saya, sampai sekarang itu relatif. Ada bank beli, ya Alhamdulillah. Bisa jual berapa, Pak, seharinya, Pak? Kira-kira habis sosis itu 1 kg gitu. Kalau besarannya, motornya sekitar 200. Om setnya itu ya, Pak? Om setnya kira-kira itu. Untuk pustusnya berarti dapat kurang 100.000, Pak? 100.000. Minimal, ya? Minimal, ya. Untuk harganya, pustusnya berapa, Pak? Harganya pustusnya, karena ini sosial ini ya, kita harga Rp 2.000. Rp 2.000. Nah, mungkin dibandingkan dengan sosial-sosial lainnya pada umumnya itu, apa ya, Pak, yang membedakan itu? saya juga enggak tahu yang sosial lain tapi yang saya kemas ini sosial itu soal sosis kemudian kita ada cetakan dan itu dibantu dengan telur aja tidak ada pengembang atau murni pandan Oh berarti murni telur ya Pak ya kemudian kita kasih sayuran yaitu pol seuntelang sama gortel itu aja jadi tidak ada istilahnya untuk pengembang biar naik itu enggak hai hai